Muhammad Qasim bin Abdul Karim sampai ke Indonesia Alhamdulillah sekarang Muhammad Qasim semakin dikenal banyak orang Termasuk tokoh-tokoh masyarakat Seperti contoh di video ini Pertemuan Muhammad Qasim dengan Ustadz Rahmat Baikuni Beliau mengatakan untuk pertama kalinya mengalami mimpi berjumpa Allah dan Nabi Muhammad S.A.W. sekitar umur 12 dan 13 tahun Kemudian sejak umur 17 tahun Beliau secara konsisten mengalami mimpi-mimpi berjumpa Allah dan Nabi Muhammad Dan pada tahun 2014 Untuk pertama kalinya beliau diperintahkan Untuk berbagi mimpinya dengan semua orang Artinya sudah 10 tahun Muhammad Qasim menyebarkan mimpi ini Nah rekan-rekan Marilah kita bertabayun dengan kabar berita ini Yang kita dengar ini Kalian bisa simak isi mimpi-mimpinya di channel Gaza Gerakan Akhir Zaman Nah insya Allah semuanya sudah bertabayun dan sudah mengenal Siapa itu Muhammad Qasim Segeralah bertabayun Karena ini sangat penting untuk kita pribadi dan umat Islam Ini bukan berita yang biasa Ini berita yang sangat-sangat penting untuk dikaji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh